Intro Film animasi Finding Dory atau Mencari Dory Rampuan Walt Disney segera dirilis di seluruh dunia pada 17 Juni nanti Raffi Ahmad dan Syahrini didapis menjadi pengisi suara film yang berlatar belakang setahun setelah Finding Nemo Raffi dan Syahrini dipilih karena kecocokannya dengan karakter Bylet dan Destiny Pesan positif yang terkandung dalam film yang menceritakan perjalanan Dory untuk mencari keluarganya Menjadi alasan Raffi dan Syahrini untuk sepakat bersedia menjadi pengisi suara film garapan Walt Disney ini Raffi Ahmad berkesempatan sebagai pengisi suara karakter Bylet yakni Sang Paus Beluga Sedangkan Syahrini mengisi karakter Sang Hiu Paus Destiny Semua pengalaman baru untuk Syahrini dan Raffi juga menjadi dapur main jam Kalau Raffi gimana Raffi ketika kamu itu pertama kali ditawarin buat main kapal? Seneng banget karena ini kan company dunia ya Jadi dari Disney dan juga Pixar Dan waktu itu pas Finding Nemo yang dulu saya nonton juga Dan ini dilanjutin ada simpelnya itu Finding Dory Di Indonesia judulnya Mencari Dory Jadi Disney itu, Disney sama Pixar itu mereka punya satu goals di Indonesia sendiri Jadi dia ingin bahasa Indonesia juga bisa lebih dicintai lagi oleh Indonesia Sebelumnya Walt Disney memang sudah beberapa kali bekerja sama dengan Indonesia Salah satunya dengan mendapuk artis cantik Sandra Dewi sebagai duta film Cinderella Saya Trega melaporkan